Fujishok hingga kini masih belum juga memiliki kekasih. Statusnya itu rupanya menggelitik sejumlah paranormal beken untuk menerawang masa depannya soal jodoh. Salah satu paranormal beken yang pernah meramal Fuji adalah Hart Gumai. Tampil di podcast kanal Youtube milik Denny Sumargo, Fuji akhirnya membeberkan isi hatinya setelah tahu ia sempat diramal seputar jodoh oleh Hart Gumai. Bahkan, Hart Gumai belak-belakan membeberkan hasil penerawangannya bahwa Fuji akan berjodoh dengan Mayor Teddy. Disenggol oleh Denny Sumargo mengenai hasil penerawangan tersebut, rupanya Fuji menunjukkan reaksi seolah risih alias tak nyaman dengan adanya ramalan dirinya kelak akan berjodoh dengan Mayor Teddy. Ah, enggak lah. Aneh banget, sumpah, celetuk Fuji saat menanggapi pertanyaan suami Olivia Alan dalam podcast kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, Belum lama ini, dikutip Sabtu, 27 April 2024. Lebih lanjut, Fuji mengakui bahwa dirinya memang kenal dengan Mayor Teddy. Namun ia tak pernah sama sekali berkomunikasi secara akrab dengan Aju dan Prabowo Subianto semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu. Kenal, soalnya kan dulu ada acara. Ya kenal, tapi kayak yang enggak ngobrol. Ya, saling tahu saja, terang Fuji. Tapi menurut aku aneh banget lah itu. Jadi bikin aku dirujak tahu enggak? Ceplos Fuji menambahkan. Tak sampai di situ. Fuji juga mengaku dirinya dengan tegas tak mengizinkan masa depannya diramal oleh siapapun, meskipun itu sosok setenar heart gumai sekalipun. Siapa sih yang mau diramal? Memang aku mengizinkan buat diramal, ucap Fuji tegas. Selain itu, Fuji juga mengaku bahwa dirinya seringkali diramal oleh banyak orang. Namun hingga detik ini, tak ada satupun ramalan yang membuatnya tertarik untuk menyimaknya. Aku itu yang ngeramal banyak banget. Banyak banget oknum. Jadi, aku sampai kayak. Kalau ada yang ngeramal, bodo amat, not interested, tak tertarik. Aku enggak mau lihat, ceplosnya. Lebih baik aku enggak usah tahu. Enggak usah diramal. Aku enggak mau tahu, enggak mau diramal. Ia menekankan, seperti yang kita ketahui, selebgram cantik Fujianti Utami Putri memang tak pernah luput dari perhatian warganet, termasuk para fansnya di dunia jagad maya. Terlebih kini namanya telah menjelma sebagai seorang publik figur kenamaan Tanah Air. Tak heran, jika banyak fans alias penggemar yang mensupport, mencintai dan mendukung sosok mantan Tarik Halilintar tersebut. Tak main-main, saking punya banyak fans alias penggemar yang solid rupanya Fuji diam-diam pernah mendapatkan hadiah mewah berupa perhiasan dari sejumlah fansnya. Hal ini dibeberkan wanita berusia 21 tahun ini saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Denny Sumargo pada Jumat 26 April 2024 lalu. Pernah, hadiah, cincin, kalung dari fans, terang Fuji kepada Densu dikutip FIFA, ko, ID pada Sabtu, 27 April 2024. Sayangnya, dalam kesempatan itu Fuji tidak terang-terangan seberapa banyak nilai perhiasan yang diberikan. Terima kasih telah menonton!